Boga pegawean, anuluyukan agar resep kawilang bangga. Kogituna mengrebu-rebu warga nuneangan gawe leah ngarantai di Bursa Gawe Jalan Kiara Condong, Kota Bandung. Semalah PLH wali Kota Bandung nge-ecesken tepika kiwari meh 177.000 warga Kota Bandung ngaraliga. Mengrebu-rebu warga leah ngarantai tepika mang jam-jam nalika panon poemon corong keneangan gawe dina Bursa Gawe di Jalan Kiara Condong, Kota Bandung. Salah seorang narosa warga Kota Tasik, Malaya. Eta lulusan SMK Nembraken, Ayena Bangga Nyiar Pagawean. Kogituna diri ngarantai di Eta Bursa Gawe. Kenapa nih datang ke job share ini? Emang susah sekarang dapetin kerjaan ya? Ya susah banget sama kita. Kita dapetin kerjaan. Kalau adeknya ini lulusan apa mungkin gak cari kerjaan yang bidang apa? Lulusan SMK. Oh SMK. Emang dari teman-teman adek sendiri banyak yang belum kerja gitu ya? Ya kalau saya kan belum kerja soalnya sekarang lagi susah tau. Iya. PONKITUDEIJANG ANU DEBREHKEN KUYENI WARGA KOTA BANDUNG ANU JERO SAWATERA BULAN KATOM PERNAKEN NGALIGE. Job fair ini? Sekarang pengen cari banyak kerja juga kan disini. Saya pengen cobain aja yang berapa. Oh sekarang anggur? Iya. Sudah berapa lama anggur mungkin? Baru beberapa bulan. Oh iya emang susah dapetin kerjaan disini? Iya betul. Oh oke ya. PLH Wali Kota Bandung Ema Sumar Nane Telaken, Tepi Kakiwari, Meh 127.000 warga Kota Bandung Ngaralige. Dini nami harap Lianti Pamarenta mengpirang stakeholder kawas Apindo ngokolakan bursa gaweisa model gitu kerengah rekrut warga Bandung Anunyiar Pagawean. Karena di Bandung masih ada 137.000 yang sekarang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang dibuka hari ini baru 4.700 dan diberapa persen? Tentunya masih sangat rendah ya di bawah 10 persen. Nah makanya kalau nanti kolaborasi dengan Apindo atau perusahaan di Bandung itu cukup banyak. Tentunya akan disesuaikan dengan apa kesiapan dari keterampilan atau apa kapasitas ya. Dari potensi lah. Potensi dari pencari pekerjaan itu dengan lapangan pekerjaan yang disiapkan. Nah makanya ini kita harus terus bahu-membahu ya. Dengan pihak manapun. Terutama dengan para stakeholder diantaranya para pengusaha. Karena pengusaha lah salah satu pahlawan di bidang ekonomi dalam mereka menyerap lapangan pekerjaan. M.A.G. meredih warga Bandung sangkan mampu nyiptakan lolong kerang gawe. Dinamprona Dina Eta Bursa Gawe Teh meh 11.497 warga dunaiangan gawe dalamftar ngeliwatan aplikasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV Dinas Tenaga Kerja